Pemirsa menutup masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, SD Muhammadiyah 01 Pencongan mengemasnya dengan kegiatan menarik, yakni dengan sosialisasi kebencanaan kebakaran oleh Damkar Kabupaten Pekalongan. SD Muhammadiyah 01 Pencongan sukses dalam menutup masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan kegiatan sosialisasi kebencanaan kebakaran. Menariknya, sekolah ini menghadirkan tim pemadam kebakaran Kabupaten Pekalongan sebagai narasobar. Kegiatan sosialisasi kebencanaan kebakaran ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa-siswa tentang bahaya kebakaran serta langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa-siswa tentang tindakan pencegahan serta pemadaman sederhana yang bisa dilakukan. Tim Damkar dengan penuh keseriusan memberikan penjelasan kepada para siswa SD Muhammadiyah 01 Pencongan. Mereka mengajarkan teknik pemadaman sederhana, cara menghindari kebakaran, dan pentingnya melakukan evakuasi yang benar dalam situasi darurat. Siswa-siswa SD Muhammadiyah 01 Pencongan sangat antusias mengikuti sosialisasi ini. Mereka dengan penuh semangat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang telah disiapkan oleh tim Damkar. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 01 Pencongan, Muhammad Khotimul Ihsan mengatakan bahwa tema MPLS kali ini adalah Ayo lindungi bumi kita dari bencana. Ia berharap melalui sosialisasi kebencanaan kebakaran ini, siswa-siswa dapat menjadi agen perubahan dalam lingkungan masing-masing dan mampu turut serta dalam usaha pencegahan kebakaran. Sementara itu, Sunarso selaku Kepala UPT Damkar Kabupaten Pekalongan mengukakan bahwa materi yang disampaikan kali ini berupa penanganan api akibat kompor gas. Ia mengatakan bahwa dalam penanganan masalah api perlu sebuah ketenangan dan langkah-langkah yang tepat sehingga api bisa aman dan tidak membahayakan. Untuk nama lengkapnya, Bapak? Sunarso. Sunarso selaku? Kepala UPT Damkar. Oh iya, Demkar. Untuk hari ini kegiatannya materi yang diberikan seperti apa ini, Pak? Nah, prinsip kami akan melakukan beberapa sosialisasi tentang pemadaman api berkait dengan kami diundang oleh SD01 memadam. Tadi kita lihat bersama antaranya bagaimana cara memadamkan api, kemudian memadamkan gas, kemudian api yang begitu besar sekali dengan mudahnya dipadaman oleh petugas-petugas kami, teknis-teknis kami. Sehingga para ibu-ibu termasuk guru, kepala sekolah juga ikut melakukan kegiatan bersama dengan cara bersosialisasi dari Damkar. Kalau kegiatan untuk memadamkan api sendiri, tips and triknya atau ada kesulitan-kesulitan khusus, Pak? Ya, secara teknis itu nanti kita kan masing-masing dari petugas Damkar punya cara. Ini gini, bagaimana cara memadam api yang sudah besar, bagaimana memadam api dengan tabung gas, bagaimana dengan cara memadam api yang sangat ringan. Tadi sudah disopaskan bahwa bahan bakar, kebakaran ini kan ada minyak, ada cairan, juga ada yang padat. Kami menghibur kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam rumah tangga tentunya contoh kecil dengan memadam api yang ringan sekali yang tadi sudah disopaskan. Seperti contoh kemarin juga ada jenis kebakaran yang terjadi karena obat nyamuk, obat nyamuk dibakar sehingga kejatuhan kain keras, airnya terbakar semua habis. Jadi, warga masyarakat, ibu-ibu tentunya dapur, mudah-mudahan tidak panik melakukan hal-hal yang serupa yang tadi kami sosialisasi. Kegiatan MPLS yang menyenangkan ini pun ditutup dengan pesta mandi air dari tim Damkar kepada para siswa SD Muhammadiyah 01 Pencongan. Mereka nampak bersorak-sorai gembira, bermain air seperti di guyur hujan. Sampai jumpa di video selanjutnya.